3, 2, 1 Terus bisa dorong seperti ini Ini bebas Dan ini bisa dicopot Nah terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin Mereview tabulso yang saya buat kemarin Yang mana tabulso ini saya buat dari gerindah tangan Yang bisa naik turun dan bisa miring 45 derajat mata blade nya Oke Langsung saja seperti apa hasilnya Dan seperti apa cara kerjanya Let's go Sebelum kita mau melakukan pemotongan Ataupun pembelahan pada kayu atau multiplek Kita akureksikan dulu Apakah ini sudah tegak terus Saya menggunakan siku biasa saja seperti ini Kalau sudah kita turunkan mata blade nya Karena saya akan melakukan pembelahan Dan tebalnya sekitar 15mm Jadi ini terlalu tinggi Untuk mengurangi resiko Saya kurangi ketindiannya dengan cara menurunkan mata blade nya Kenapa saya kurangi Untuk menghindari Apa namanya Trouble pada saat nanti keselakan Jadi pada saat nanti nenggol ini Kita tidak benar-benar fatal Dan ini sudah cukup untuk Membelah multiplek Setebal 15mm Nah selanjutnya Saya akan pasang Pen sebagai pembatas Daripada Seberapa ukuran yang akan kita Belah nanti Ini adalah multiplek 15mm Yang lebarnya kurang lebih 7 cm Nanti saya mau Belah Yang saya ambil adalah Sisi sebelah kanan Dan yang saya buang Itu adalah sisi sebelah kiri Jadi ini saya mau ambil 4 cm Saya mengukurnya Menggunakan alat ini Permisalan ya Ini diambil 4 cm Berarti ditambah lagi 2mm Nah 2mm 2mm itu adalah ketebalan Daripada mata blade nya Nah seperti ini Nah ini adalah fan nya Saya menggunakan modelnya seperti ini Yang sederhana Nah seperti ini Nah tinggal kita tarik saja seperti ini Dan nanti adalah hasil Belahnya adalah 4 cm Oke kita coba Saya menggunakan Beamer sebagai pengatur Kecepatannya Ini adalah untuk mengurangi Kecepatan dari RPM Gerinda itu Yang mana gerinda itu adalah 12.000 RPM Jadi nanti saya akan menggunakan Paling tidak separohnya Atau sekitar 5.000 RPM Dan ini memang tidak akurat Saya hanya mengira-ngira saja Sekitar separohnya saja Dan Mata blade ini Punya maksimal kecepatan Rekomendasinya adalah sekitar 8.000 RPM Jadi kalau kita menggunakan 6.000 RPM Atau 5.000 RPM Masih bisa Jadi nanti tergantung Pada benda kerja yang akan kita potong Semakin cepat Mata gerinda itu Berputar Dia semakin Mudah untuk Membelah atau Memotong Benda kerjanya Saya menggunakan Ini aja Sebagai standar Untuk mengamankan Buku yang bergerakannya Yang masuk ke dalam Buku kita Kita tutup pakai masker ya Terus Saya menggunakan Sarung tangan Ini kebetulan Sarung tangan motor ya Ini hanya sebagai Contoh saja Gunakan sarung tangan yang Tidak terlalu Menggunakan Benyang wool ya Jadi nanti Tidak gampang Menyangkut disini Nah Terus untuk Alat pendorong ya Saya menggunakan Seperti ini Kalau orang bilang pustik Saya membuatnya Seperti ini Tapi memang Harusnya lebih bagus ya Agar mudah nanti Nah pada saat nanti Pengotongan Seperti ini Ini kan didorong Menggunakan tangan kanan Lalu kita dorong Lalu disana ya Pada saat semua Sudah sampai tengah Misalnya Sudah tinggal sedikit Kita dorongnya menggunakan ini Karena untuk menghindari Tangan ini Terlalu dekat dengan Ini karena ini kan Didorong Nah ini kan terlalu dekat Nah makanya Saya menggunakan Pustik itu Agar dia Tangan kita tidak terlalu dekat Dengan Mata pisau Itu untuk mengurangi Resiko Oh ya saya lupa Saya sudah Menyiapkan Earpon ini Sebagai Penukup telinga Agar nanti Suara yang dihasilkan oleh Mata gerenda ini Memang cukup bising Agar tidak Merusak Telinga kita Terutama gendang kita Tengah 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 Nah ini hasil Potongannya tadi Hasil belahnya Seperti ini Nah ini yang tadi 4 cm ya Yang tadi saya ukur Nah ini kan 4 cm Nah kita coba cek ukurnya Ini Ya 4 cm ya Nah kita tarik sini Ya Ini tetap Urus ya 4 cm ya Sama Berarti Ini Sudah Cukup presisi Selanjutnya Saya Mau Membelah Multipack 4 cm ini Lebarnya Saya membelah Seperti ini Tapi Dengan cara Memiringkan Mata pisau 45 derajat Nah Kita Memiringkannya Dengan Alat seperti ini Saya Menggunakan Bambu Bermak Menurut Menurut Sahil Uf Satu troj We机 Lais Perium Setel selamat menikmati 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 drat untuk memutarnya seperti ini, ini untuk miring 45 derajatnya dan untuk bagian sini ini untuk naik turun mata breaknya secara keseluruhan untuk takluto mini ini takluto sudah cukup sempurna, namun nanti saya ingin membuat takluto untuk jilid ketikanya saya membuatnya untuk agar gampang dan mudah di packing pada saat ada yang mau minta dibikinkan karena kemarin ada beberapa subscriber yang ingin dibikinkan, tapi sepentok sama ongkir dan resiko dari packing takutnya nanti pas sampai sana ada kerusakan jadi nanti ukurannya nanti akan saya riset ulang lagi seperti apa enaknya seperti apa tapi tetap mengutamakan kenyamanan dan keselamatan oke itu saja yang belum subscribe silahkan subscribe silahkan share bila video ini bermintaat dan jangan lupa like dan komennya tidak ada pertanyaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap ya i'm about to fade away because every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong without a chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient no okay selamat menikmati selamat menikmati